Intro Kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Nih jadi di video hari ini Aku masih mau sharing mengenai Shopee Affiliate Jadi sekarang tuh affiliate Shopee Bener-bener booming banget ya gak sih Banyak banget orang-orang yang nge-share Shopee Affiliate di facebook Ataupun di media lain Contohnya seperti instagram Kemudian ada juga kayak Pakai link bio-link bio itu ada di tiktok juga Kemudian di whatsapp Dan lain-lain banyak banget Karena memang Shopee Affiliate ini Komisinya juga lumayan banget Apalagi buat kalian-kalian nih yang rajin Banget nge-share itu pasti dijamin Bakalan ada aja yang klik atau ada Yang check out kemudian kalian pasti Bakalan dapet komisi Aku hari ini mau ngasih tips buat pemula Yang belum dapet komisi apa sih yang harus Dilakuin supaya cepet dapat komisi Oke buat temen-temen yang pengen tau Langsung aja simak video berikut ini Nah pertama kita masuk dulu ke Shopee Karena kita akan cari produk yang bagus Atau produk yang banyak banget Diminuti oleh orang-orang Oke kita akan cek scroll-scroll ke bawah Nah untuk produk sendiri Kalian bebas memilih ya Dan aku rekomendasiin Kalian bisa pilih produk-produk yang lagi flash sale Nah ini dia Karena produk flash sale Biasanya itu lagi ada discount Kita juga akan Klik nih Untuk produk yang lagi flash sale Ini adalah botol minum Nah botol minum ini harganya Jadi Rp35.900 Harga awalnya Rp108.000 Mungkin sih gak Rp108.000 kali ya Biasanya kan ada yang Rp60.000 Ada yang Rp50.000 gitu Nah mumpung lagi flash sale Kita akan coba promosiin Untuk gambarnya kalian bisa Pilih gambar yang menurut kalian menarik Oke Kita udah download atau simpan dulu nih Fotonya terlebih dahulu Karena nanti kita bakalan mempromosikan fotonya Step kedua Kalian udah liat penilaiannya bagus banget ya Rp4.900.000 Dan yang beli juga udah Rp10.000 Disini ada nama tokonya Di the store Dan udah star seller Jadi udah oke banget Kalau misalkan kalian mau share Karena yang pertama Kalian itu udah bisa share Kalau misalkan tokonya itu Star seller Kemudian Shopee Mall Dan Star Plus Oke udah Langsung aja disini ada panah Dan kita salin tautan Nah tips pertama dari aku Kalau misalkan kalian mau share produk Di sosial media Pilih Facebook terlebih dahulu Karena Facebook termasuk Sosial media yang jangkauannya luas Jadi kalau misalkan kalian promosiin di Facebook Sekali promosi tuh kalian bisa promosiin di beranda Kemudian di real Facebook Dan di grup Atau misalkan di buat cerita gitu Dan di Facebook ini Kalau misalkan kalian nge-share Itu tuh kayak langsung masukin linknya Terus kalau misalkan ada orang yang mau beli Itu mereka bisa langsung klik linknya Dan menuju ke toko Shopee yang tadi kita share Oke kita langsung aja nih Aku bakalan langsung kasih contohnya Ini adalah contoh kalau misalkan kita Mau share produk di beranda Masukin foto yang menarik ya Foto yang menurut kalian menarik Kalian tinggal tulis aja Caption yang menarik juga Caption yang menjual Botol minum flechelle Cuma 35 ribuan Pembelian Pembelian klik disini Nah setelah itu kalian tempel linknya Dan kemudian posting Nah ini adalah contoh ketika kalian mau mempromosikan produk di beranda Mudah banget ya kan Nah kemudian ini udah muncul kayak gini Ini kalian bisa lihat disini ada link Linknya itu memang harus berwarna biru Supaya linknya itu bisa di klik Berarti kalau link berwarna biru Ini berarti linknya hidup teman-teman Tapi kalau misalkan linknya hitam Itu kalian harus cross check Berarti linknya ada yang salah Oke kita akan klik Untuk linknya Nah ketika link di klik Itu harus menuju ke toko Yang tadi kalian share Untuk produknya Oke ini dia Botol minum yang lagi flechelle Nah udah bener ya Untuk cara share link Di beranda Karena linknya juga udah bener Menuju langsung ke toko Next Yang selanjutnya Aku mau promosiin di reel Nah untuk di reel Itu sebenernya kalian bisa promosiin bentuk video Bentuk video juga Bentuk foto juga bisa Tapi aku bakalan masukinnya bentuk foto aja Kemudian aku mau tambahin musik Supaya ada enak-enaknya gitu ya Oke selesai musik udah oke Kita tinggal klik selanjutnya Dan jangan lupa tulisin deskripsi Oke kemudian kalian tempel linknya Dan bagikan Nah seperti itu ya Untuk share di facebook Mudah banget ya kan Cara nge-share produk Atau cara nge-share linknya Cuman tempel-tempel doang Dan kalian udah bisa Apa namanya Udah bisa nge-share produk Shopee affiliate gitu Dan kalian juga jangan lupa ya Selain di reel Itu juga ada di grup-grup gitu ya Kalau kalian punya grup Untuk jual beli online Tapi grupnya yang Tidak berbayar Atau gratis Itu juga bisa Nah ini Ini di reel ya Oke ini dia Yang di reel Kemudian disini ada link Kalian klik aja Kalau linknya Sudah menuju Ke link yang tadi Kalian share Berarti itu juga Udah oke Nah ini dia Yang menurut aku Mudah banget Kenapa aku Nge-rekomendasiin Di facebook Karena di facebook itu Kayak Mempermudah orang Untuk klik linknya Juga gak repot gitu Kalau di facebook itu Mereka tinggal Klik link yang kalian tempel Itu udah membawa mereka Langsung ke toko Atau Ke toko shopee Yang tadi kalian salin linknya gitu Makanya aku Bener-bener Merekomendasikan Share produk-produk Afiliate itu di facebook Temen-temen Nah selain di facebook Kalian juga bisa Dicerita Nah buat cerita Kemudian masukin Dan bagikan Seperti itu ya Cuman kalau dicerita Itu kalian Gak bisa langsung Kayak Masukin Apa ya Masukin linknya gitu loh Ini bagikan seperti ini Cuman kayak Share fotonya doang gitu Nanti mungkin linknya Bisa di Apa namanya Bisa diinvokan aja Kalau misalkan mau pembelian Bisa klik beranda Atau misalkan Klik real Dan lain-lain Seperti itu diinvokannya Karena kalau dicerita Itu mungkin kalian bisa Menyematkan tautan aja Gitu Oke itu untuk di facebook Jadi buat temen-temen Yang komisinya masih nol Cobain share disini Sekarang juga Karena Di facebook itu Modia sosial Yang jangkauannya Sangat luas banget Apalagi real Real sekarang lagi Gencar banget ya Karena sekali upload Bisa yang nonton itu Sampai ribuan Atau misalkan 300-400 lah Orang bisa nonton Di real kalian Karena biasanya Real itu munculnya tuh Cepet banget kan Siapa tau Orang ada yang lagi Iseng ngecek real Eh tiba-tiba Ada yang nyangkut Pengen nge-share Pengen beli gitu Produk yang kalian share Oke Di Sosial media yang selanjutnya Yang rekomen menurut aku Adalah instagram Di instagram juga sama Ketika kalian Klik Apa namanya Ketika kalian klik Cerita Di Instagram Ini juga memudahkan Orang banget ya Contohnya ini Aku mau buat cerita Di Instagram Nah kemudian Kalian pilih Produknya Oke ini instagram Aku suka Agak-agak Tiba-tiba ngezoom gitu Nah kemudian Setelah itu Kalian masukin Tautannya disini Nih aku kasih tau Ini ada Gambar kotak Gini Klik aja Terus disini Ada tautan Kemudian Tempel disini Oke selesai Nah tautannya ini Terus kalian Tinggal tulis Caption Nah oke Sudah Selesai Nah kemudian Kalian tinggal Captionnya Dibawa ke atas Nih Kayak gini Kemudian Posting cerita Di instagram juga Gampang banget Dan di instagram juga Sama linknya itu Langsung membawa Si pembeli Ke toko Yang tadi kita share Nih kita Kunjungi tautan Tuh kan Bener Nah ini berarti Link yang aku share Di instagram Itu udah betul Gampang banget Temen-temen Untuk nge-share Produk Di facebook Dan instagram Itu kalian gak usah Ribet edit Misalkan edit video lah Misalkan edit Pakai kalimat-kalimat Apalah Yang penting tuh Kalian nge-share link Kemudian banyak yang klik Dan banyak yang beli Nanti kalau misalkan Memang kalian sudah Bener-bener mahir banget Boleh lah kalian Untuk edit-edit video Dan lain-lain Kalau misalkan Kalian juga masih Baru Pemula banget Dan memang Belum tau caranya edit Dan lain-lain Itu kalian masih bisa Share-share foto aja Gitu Save dari shopee Kemudian kalian share aja Di facebook Di instagram Dan di whatsapp Seperti itu Nah itu dia ya tips Dari aku Untuk pemula nih Yang komisinya masih 0 Aku sebenernya upload video Seperti ini udah Part ketiga ya Kalau gak salah Tapi masih aja Banyak yang komen di youtube Aku Mengenai tips Untuk pemula gitu ya Supaya cepet gajian gitu Dan ini adalah Salah satu tipsnya Supaya Kalian nih Yang baru daftar Shopee Affiliate Bisa cepet gajian Oke teman-teman Itu dia video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye